Halo semua, kembali lagi Taro disini, semoga keadaan dulur-dulur sehat kali ini saya berbagi share tentang bersihin kandang tupai ini kotorannya lumayan banyak karena saya gak sempet bersihin sekitar 4 hari buah-buahannya semuanya tomat dan imun yang saya kasih disemprot seperti air biasa bersihnya sangat gampang ini pakai kandang burung yang dijual di pasaran kalau bisa beli yang plastiknya yang licin jadi begitu disikat, itu gak menempel kotorannya jadi langsung lepas kotorannya kan ada dua tipe plastiknya yang rada jelek yang ada yang rada-rada kasar sama yang rada licin pilih yang rada licin jadi begitu kita nyikat sama siram air langsung lepas disikat aja sampai bersih nah ini kita keluarin dulu karena saya gak pakai gelodokan pakenya kain nah kain ini kan baunya pesing jadi kita juga bersihkan karena minggu-minggu ini lumayan sering makan makanan yang banyak mengandung air seperti timun sama tomat jadi lumayan bau pesingnya caranya gimana bersih seperti biasa ya saya ini saya keluarin dulu kalau ada kotoran-kotorannya saya keluarin dulu baru disikat caranya bolak-balik aja kotorannya kalau ada kotoran nempel keluarin dulu baru disikat disikatnya seperti biasa aja ini pakai handuk-handuk petas terus yang handuk ini jangan sekali-kali pakai sabun ya hanya pakai air kemudian peras peras ini berfungsi apa? bau pesingnya langsung hilang jadi kita ini lagi gelop air lagi nanti peras lagi ini untuk menetralisir bau pesing jangan pakai sabun sabun cuci piring walaupun sabun baju peras kembali ini udah lumayan membantu biar gak bau pesing lalu jangan lupa bersihin tempat minumnya bersihin seperti biasa sikat aja lalu jangan lupa kandangnya ini tupai sebenernya kalau pas dibersihin ini agak loncat-loncat jadi bikin orang kaget kalau bagian ada yang situ kotor ya kotor bersihin aja semua disikat nah ini saya kan pilih yang kayu ini otomatis agak menyerap kalau misalnya tupai itu disitu sikat seperti biasa aja sikat sampai bersih seperti biasa aja berikutnya berikutnya kandangnya semua disikat seperti biasa karena kandangnya kadang-kadang ada sisa makanan pupaya atau tomat yang suka si tupai itu ini mengempelin si kandangnya enggak tuk wollten mumo jangan lupa bagian dasarnya juga disikat kadang ada yang ketertinggal tinggal walaupun disemprot gak nyampe nah sekarang bandingin tupai airnya jangan langsung disemprot kayak gini ini rumah yang menjaga kesehatannya jadi dari kotoran kandangnya harus bersih, tupainya juga harus bersih biasanya begitu tupai ini dah gak rada basah seperti kena hujan kita jemur aja jemur pagi dari jam 8 sampai setengah 9 biasanya udah kering kalau masuk lagi ini dia kalau misalnya habis kena air dia itu lebih tenang biasanya lebih diem, kebanyakan diem lalu berjemur kita lihat aja kalau misalnya tergantung sinarnya matahari kalau misalnya sekitar 10 menit udah kering sebaiknya ya langsung aja bawa ini biasanya saya 30 menit itu udah kering udah kering itu gak kering kering banget cuma udah bulunya kan awalnya kayak kuyuk kayak turun ini bulunya udah rada-rada mekar sedikit biasanya bagian ekor itu bagian yang terakhir biasanya bagian kepala itu bagian yang lebih cepat lebih cepat keringnya saya bersihkan kandang segini rutin setiap seminggu sekali tapi kalau untuk kotorannya biasanya 3 hari sekali oke sekian dulur-dulur beginilah cara ambil meresihkan secara gampang terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih